Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channelnya Blue Lion Studio Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan gambar sebagai watermark di file VDF tanpa harus meng-covernya, disini saya menggunakan software bernama LibraOffice versi terbaru tahun ini yaitu 7.1 versinya Ini adalah buatan dari OSnya Linux tapi juga bisa dipakai di OSnya Windows Kalau sahabat ingin mendownloadnya nanti saya akan menghasilkan linknya di akhir video yang ada karena nanti videonya berjudul review edit file PDF 100% free Oke langsung saja kita menuju softwarenya, pertama kita klik icon LibraOffice nya lalu pilih oven Lalu klik oven oven file, oven file, pilih file yang kalian ingin edit Kalau sudah menemukannya klik dua kali maka secara otomatis dia akan membuka file nya ke software Kalau muncul jendela seperti ini close, tunggu sebentar saya ingin mengaturnya dulu, kita zoom Setelah itu kita klik tab insert Kita klik tab insert lalu pilih yang namanya image atau gambar Lalu pilih gambar yang ingin dimasukkan Saya pilih yang ini saja gambarnya kita klik Lalu kita klik fotonya lalu kita pilih copy Klik kanan pada mouse lalu pilih copy Lalu kita klik pada pack berikutnya kita pilih paste Oke lalu kita atur tata letaknya Lalu kita masukkan kolom Kita isi di kolom transparansi Isinya adalah 80% Itu sudah ukuran sedang Yang biasanya dipakai oleh orang-orang akademisi di skripsi nya Dalam Meletakkan watermark nya Oke kita Lakukan cara ini secara terus menerus sampai Pada halaman Terakhir Disini saya hanya mencontohkan di empat halaman Agar durasi video ini tidak terlalu panjang Dan kalian juga tidak terlalu jenuh Dalam menonton video ini Oke kita Lakukan caranya sama Kayak tadi Disini saya juga mempercepat videonya Supaya Nanti Bisa tidak terlalu Berlama-lama Nah Kalau sudah Dengan Ini tinggal kita hapus Yang foto di cover Kita delete saja Kita klik tombol delete Lalu setelah itu Kita Kita pilih icon yang memory itu Kita klik yang segitiga di dekatnya Kita pilih yang namanya export Klik itu dan yang ini Kita klik export Lalu kita klik lagi Kita dimana ingin kalian meletakkan atau men-save foldernya kita atur Lalu kita pilih format Lalu kita klik save Lalu setelah itu kita klik yang namanya export Klik export Lalu setelah itu kita close Setelah loadingnya selesai kita close Klik down save Lalu Ini adalah file nya yang sudah kita masukkan watermark Coba saya klik dulu Lalu pilih open Dan ini adalah hasilnya Cukup Cukup bagus kan sobat Dan mudah Untuk kita pelajari Oke sekian dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada salah dalam penyampaian Mohon dimaafkan Kalau ingin mengkritik-kritiklah dengan cara yang baik Sekian dari saya Kalau suka video ini silahkan like dan bagikan Yang dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati